Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jadi bisa dilihat untuk saat ini para penggawa Persib Ini sedang melakukan latihan penguatan Ini bisa dilihat ini para penggawa Persib Atau yang dibagi menjadi atau berpasang-pasangan Berpasang-pasangan Sedang menggunakan tali Menggunakan tali Lalu Jadi untuk latihan penguatan ini dipimpin langsung oleh asisten pelatih baru Yaitu Miro Patrick Ini yang bagi Tribuners atau Boboto yang belum mengetahui Miro Patrick ini yang mana Ini yang memakai baju hijau Yang sedang berbicara dengan Ciro Alves Dan ini pelatih Bojan Hodak Sedang mengawal atau melihat latihan Persib Jadi ini ada beberapa pemain Persib yang sedang berlatih Antara lain ada Ciro Alves David Dasilpa Lalu ada Victor Igo Nevo Maginda Nick Kuiper Erianto Ahmad Jufrianto Rezal G Abdul Ajis Ezra Dedikus Nandar Juga ini sedang berlatih Latihan penguatan Untuk menguatkan para otot-otot Para pemain Berbeda dengan Para penggawa lain Seperti Para penyerang Ataupun Starter yang di depan Ini keeper Ini seperti biasa Kembali Biasa Biasa Cara menangkapnya Atau menahan bolanya Oleh Pelatih keeper Luigi Novasos Ini disana Dan disini Sedang para penggawa Persib Ini sedang Latihan penguatan Latihan penguatan Dan Ini ada beberapa pemain Yang tidak terlihat Seperti Empat Penggawa Yang dipanggil Timnas Yaitu Maklof Edo Febriansia Lalu Rian Kurnia Dan Rahmat Irian Tentu Tempatnya ini tidak terlihat Di sesi latihan hari ini Ataupun kemarin Untuk gelandang muda Yaitu Bekam Putra pun Tidak terlihat Di sesi latihan ini Juga Bekam Dan Satu Penggawa asing Yaitu Daya Sukiasato pun Sama Tidak terlihat Bersama Persib Untuk latihan hari ini Dan Salah satu Menara Kembar Persib Yaitu Alberto pun Sama Masih Belum terlihat Di sesi latihan hari ini Ataupun Kemarin Jadi ada tujuh Pemain yang Hari ini Tidak terlihat Belatih Bersama Tim Persibandung Pasca Pertandingan Melawan Persija Jakarta Di Stadion Patriot Kota Bekasi Pada 2 September 2023 Lalu Ini penguatan Lebih ke otot Kaki Oh iya Ini juga Ada beberapa Ada 3 Kayaknya 1 2 Ya Ada 3 Penggawa Muda Dari Akademi Persib Yang ikut Berlatih Bersama Tim Persibandung Tim Senior Persib Untuk Nama Namanya Masih Belum Dikonfirmasi Siapa Saja 1 2 Ya ada 3 Ini yang sedang Latihan bersama Chiro Ini 1 Dan pakai baju pink Satu juga Yang di Paling pojok Bersama Fabry Atau Siapa Ini Juga Satu Jadi ada 3 Dikonfirmasi Bojanodak Juga Sedang Memantau Perkembangan Para pemain Dan Sekedar Informasi Saja Untuk Tim Persib Ini Berbeda Dengan Tim-tim Sebelumnya Ini Mereka Tidak Akan Menggelar Laga Uji Tanding Dan Untuk Suasananya Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Ini Terpantau Sepi Dari Boboto Karena Memang Untuk Saat Ini Akses Kedalam Itu Dibatasi Jadi Hanya Untuk Pertandingan Saja Boboto Bisa Hampir Kedalam Stadion Melihat Megahnya Kandang Persi Bandung Sekaligus Kandang Persi Kabo Di Liga Dua Eh Persi Kabo Persi Kabupaten Bandung Jadi Stadion Gebella Ini Seperti Yang Diketahui Merupakan Kandang Persi Bandung Di Liga Satu Dan Untuk Liga Duanya Itu Di Akan Digunakan Oleh Persi Kab Kabupaten Bandung Jadi Nanti Untuk Liga Duanya Itu Akan Dimulai Pada Hari Minggu 10 September 2023 Dan Stadion Glora Bandung Lautan Ini Api Ini Dipilih Atau Menjadi Kandang Dari Salah Satu Tim Di Liga Dua Yaitu Persikab Kabupaten Bandung Nah Ini Kemungkinan Para Penggawa Persibinis Menyantap Menu Latihan Baru Ini Kemungkinan Seperti Kemarin Jadi Satu Lawan Satu Jika Kebobolan Bertambah Satu Orang Terus Sehingga Habis Tapi Keliatannya Seperti Itu Kita Lihat Saja Apakah Menu Latihan Hari Ini Seperti Apa Dan Bagaimana Ada Verdiansyah Juga Arsan Nick Weeper Nah Ini Miro Patrick Ini Bola Tangan Lebih Ke Bola Tangan Jadi Ini Ada Dua Ada Dua Tim Dibagi Yang Tidak Memakai Rompi Dan Yang Memakai Rompi Jadi Tujuannya Yaitu Mencetak Bola Atau Mencetak Gol Lewat Lemparan Jadi Bukan Memakai Kaki Tapi Menggunakan Tangan Dan Ketika Akan Mencetak Gol Harus Di Heading Harus Dilakukan Dengan Dengan Heading Mencetak harus diheading jadi ketika ingin mencetak gol atau mencetak angka itu harus diheading untuk masuk ke gawang namun untuk perjalanan menuju mencetak gol ini harus menggunakan tangan bukan kaki ini kelihatannya kuiper menjadi keeper dan yang menjadi keeper di sudut yang tidak memakai rompi ini ada Ahmad Jufrianto semangat digabru istirahat kembali pendinginan dulu ya ya jadi itulah latihan penguatan para penggawa Persib di latihan hari kedua pasca tahan imbang Persija Jakarta satu-satu saya di ramadhan pertama meraporkan di stadion gelora Bandung lautan api terima kasih terima kasih